Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Dengan melihat tayangan video Bapak Tani sudah membuat video Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Jadi unsur lagi ya Terima kasih 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 Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Nah, proses kewarnaannya kalau mengalami kesulitan Ada masalah, boleh konsultasi Dengan menumbuhkan Karyanya ya, silahkan dilanjutkan Turunan lebih Waktunya ini sekitar 30 menit 30 menit nanti Tonton ini sambil pantau Kemudian nanti Sebelum berakhir pelajaran Ketika karya sudah jadi Di foto Kemudian di upload ke Ekmodo Bisa lihat dan bisa memberi Pernilayan, silahkan Diteruskan Ini Pak Tony tunjukkan LKPD ya, sudah? Sudah Pak Tadi amati, ternyata klion itu Memulainya bagaimana Yang mau konsultasi silahkan Boleh Kalau bagusnya sih ada background Latar belakang Supaya lebih rapi Lebih tugas Garis Garisnya itu Yang pakai pencer itu Dipertegas aja Sekalian pakai Spidol hitam Nah ini bagian di Moder Portos Yang dilukis Ini Mbak Ferdian Dia sudah posting Ke dia dulu Ini judulnya Keindahan Flora dan Fauna Ya ini karyanya ya Boleh dijelaskan sedikit Jadi lukisan ini dengan teknik melukis menggunakan crayon di atas kertas Tidak bagus Latar belakangnya orange Ini kalau tadi dia mengatakan suasana sore ya Bener ya? Iya Pak Di sore hari Ini sudah sesuai Karena sore itu identik dengan warna orange Senja ya Pak kalau udah dikasih nama sama tanda tangan ya Pak? Ya nama saja boleh Ada nama Kelas ya identitasnya Kelas Terus Lebih bagus lagi ada waktu pembuatannya Waktu pembuatannya bisa tahun aja Ya 2021 Ini kan gak pakai latar belakang Cuma pakai Arsiran biru ya Ini bukan langit ini sebenarnya Bukan langit Bukan dinding Tapi ya Untuk mempertegas bahwa bunga ini putih Bulan sudah Ini yang masuknya Bulan Kemudian Dea Tasha Ya Natasha sudah Bila Judul karyanya itu Pemandangan jembatan dan ikan koi Ya itu diungkapkan itu sudah bagus Tinggal Nah sekarang berarti tugasnya Bela Belajar Melatih ya Melatih diri Belajar membuat Rumah Bergaya Padang Rumah Gadang ya Beri Apa namanya Tanggapan sedikit Sudah bagus Wari ya Cara mesiasatinya bagaimana Tambahkan objek lain di sini Ya Di sudut diri bawah Ya Dari beberapa karya tadi Bapak tadi bisa sembuhkan Beberapa karya Sudah bisa Sudah bisa Membuat karya lukisan Supaya lebih Lebih maksimal lagi dalam Menyerah materi hari ini Pak Tony ingin Ada kesimpulan Pak Hari bisa menyimpulkan Hari ini belajar apa Hari ini belajar teknik-teknik Cemi lukis Ya Sama Tentang Cara-cara Melukis Kayon Cet air Ya Tahan-tahan ya Ya Hari ini lebih ke proteksi Kayaknya Kan kita mulai Menggambar Terus Mbak Teki Cara lukisnya Ya Benar Pak Tony rasa cukup ya Jadi Pak Tony ambil Semua sedikit Sebagian besar Sudah bisa melukis Sebagian besar sudah selesai juga Sudah di upload ke layar mulu Nanti Pak Tony cek Dan Pak Tony beri asistensi Termasuk tugas Untuk Penuliskan kendala ya Untuk pertemuan berikutnya Ini Kalau sudah belajar rukis Setelah sembilan ini Belajar tentang seni Pakung Ya Tetap berkarya Ya Semangat belajar Semoga Apa yang kita dapatkan hari ini Menjadi pengalaman yang Berharga Dalam perjalanan Kalian sebagai Siswa SMP 7 Baiklah Untuk Mengakhiri ini Silahkan dipimpin doa Bila Mari kita berdoa Menurut kepercayaan Agama masing-masing Berdoa mulai Berdoa selesai Terima kasih Pak Tony beri Apresiasi ya Terima kasih kehadiran kalian Di pertemuan ini Semoga Tetap Selalu dalam keadaan sehat Tetap semangat Dan pasti terus berkat Bila ada yang kurang Berkenan Bila ada yang salah Mohon maaf Dan kepada Allah Waktunya mohon abun Waktunya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Selamat melanjutkan WGT Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum